Selamat pagi warga net semuanya, semoga sehat selalu di dalam keadaan seperti ini Sekarang kita akan membagikan aset desain grafis yang berupa brosur makanan Brosur ini tampilannya seperti ini, ada menu makanan Kita akan bagikan dan kita juga akan contohkan cara mendownloadnya Oke, kita langsung saja pada pembahasannya Teman-teman sebelum dimulai, bantu admin untuk membangun channel ini Silahkan di subscribe dan juga di share Ini adalah channel tempat berbagi template gratis Di sini, template-template desain grafis dengan berbagai format Teman-teman bisa di download secara langsung Seperti biasa, setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk di download juga Juga masih ada tentang teknologi-teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke, lanjut saja pada tutorialnya Oke, teman-teman Seperti biasa, di sini saya sudah siapkan ada 3 format Sebenarnya satu lagi ada powerpoint tetapi belum diproses Ini dulu ada photoshop, ilustrator dan coreldraw Kita coba dulu dibuka salah satu saja di sini untuk photoshop Sambil menunggu Kita buka juga untuk ilustrator Oke, selanjutnya kita buka juga untuk coreldraw Oke, di sini teman-teman sedikit notif yang dibagikan untuk ilustrator dan untuk coreldraw itu ekstensinya sama .ai Tapi pada dasarnya file-nya itu sudah bisa dibuka ya Ini saya contohkan dan diperagakan Di sini teman-teman untuk menu yang akan kita bagikan itu file size-nya sekitar 15MB kurang ya Tetapi dengan desain sepertinya sudah cukup Oke, teman-teman di sini kalau mau menggunakan untuk desain ini Di dalam penggunaan aplikasi photoshop itu saya sudah dibuat Dalam format psd dengan dibuat berbagai layer ya di sini Jadi teman-teman kalau mau mengeditnya silahkan pada layer 1 kita klik kanan dulu Lalu ada ungroup layer Pada bagian ungroup layer sudah ada asetnya dibuat secara terpisah Di sini bisa lihat teman-teman ada bayangannya Tinggal kita di klik pada indicated layer visibility saja Seperti itu ya Ini kalau mau digunakan bayangan seperti ini Dan untuk mengedit text teman-teman tinggal di klik saja Pada bagian simbol T pada layer ya Seperti itu Jadi ini langsung mengarah oh ini adalah pada RP bagian yang ini Jadi tinggal di klik saja seperti itu Atau teman-teman juga bisa menggunakan text tool ya Pada bagian sebelah kiri Di sini ada text tool atau type tool ya Langsung saja diarahkan pada text mana yang akan diedit ya Seperti itu jadi tinggal di klik saja Kita akan coba gunakan text tool seperti ini Di klik pada tulisannya Jadi ini tinggal di edit saja seperti itu Tapi kalau mau di edit ulang pada bagian yang lain Klik dulu pada bagian move tool Lalu klik lagi text toolnya Dan di klik lagi pada bagian yang lain Kita coba juga di sini pada bagian grup Masih ada beberapa grup-grup yang lain Jadi tinggal kita ungroup saja dulu Klik kanan lalu ada ungroup layer Oke di sini bisa dilihat teman-teman Ada yang berupa save dan ada juga yang berupa text seperti itu Untuk gambar di sini tentunya teman-teman Kalian harus menggunakan gambar sendiri Ya tentu karena menunya berbeda Di sini saya ambil dari unflash ketiga-tiganya Termasuk dari gambar daun ini Seperti itu Jadi semuanya ini sudah dalam bentuk image ya Dan kita juga sudah menjadi file yang editable Seperti itu Oke kita coba dulu kembali Kita kembali ya Sebenarnya masih ada juga cara ya Yang lain dalam penggunaannya Kita harus menggunakan dalam perubahan warna Ya manakala Teman-teman mungkin warnanya itu tidak cocok dengan konsep Atau keinginan ya Kesesuaian dari restoran teman-teman Misalkan restorannya itu berwarna merah Tapi di sini warnanya warna kuning Teman-teman bisa dengan cara pada bagian layer Di sini tinggal di klik saja Terus ada bagian hue saturation Pada hue saturation Tinggal kita klik Nah di sini Perlu dipahami juga Bahwa ketika kita menggunakan hue saturation Di sini hue nya Semua aset yang ada pada bagian bawah Pada bagian layer ini akan berubah Jadi caranya Teman-teman tinggal di klik saja Lalu nanti akan ada properties Di sini ada bagian properties Tinggal kita digeser saja Sebentar Kita coba digeser dulu pada bagian properties nya Oke kita tarik seperti itu Jadi ini warnanya otomatis berubah Seperti itu Kalau misalkan teman-teman ingin hanya bagian warna kuning saja Misalkan yang ingin berubah Berarti pada bagian hue saturation nya Harus tepat di atas warna kuning yang ini Kita coba Klik dulu untuk warna kuning Oke di sini ada ya Oke sebentar Hue saturation nya kita hapus dulu Dan kita masuk Pada bagian Warna kuning saja Di sini ya Oke Yang ini teman-teman Supaya lebih mudah ya Kita close dulu Tab nya Kita masukkan dulu di sini Supaya lebih mudah Ini adalah Bagian warna kuning Oke Satu Ya Terus ini dua Dan ini yang ketiga ya Kita coba saja Kalau ini yang keempat Oke Jadi Pada dasarnya ini kita merger dulu ya Kita seleksi dulu semuanya Diklik Lalu diseleksi ya Sekali lagi teman-teman Diklik Lalu diseleksi Tekan zip ya Tekan zip Pada bagian Yang ini Tinggal klik kanan Lalu merger layer Oke Setelah di merger layer Ini otomatis Aset-aset Yang berwarna kuning Itu akan Menjadi satu ya Karena sudah di merger Setelah itu Silahkan di klik Pada bagian Hue saturation Seperti yang tadi Lalu Kita klik kanan Pada bagian Saturasinya Lalu ada Create clipping mesh Artinya Jadi Hanya bagian yang itu saja Kita klik Create clipping mesh Lalu kita coba Dipindahkan Ininya ya Kalau bisa dilihat Teman-teman Ini untuk Ketajaman warnanya Kalau untuk perubahan warnanya Bisa menggunakan Warna yang ini Jadi Dengan create clipping mesh itu Jadi hanya fokus Pada satu layer Di bawahnya saja Kalau sebelumnya Pada semua layer Di bawah ini Tapi kalau seperti ini Hanya satu layer Di bawahnya saja Bisa dilihat Teman-teman Kalau misalkan Dirubah itu Kedalam warna Hijau Misalkan Atau warna biru Ya Itu Daun yang ini Yang ada di bawah Itu tidak berubah Seperti itu Karena ini sudah di Create clipping mesh Oke itu hanya Tips saja ya Teman-teman Kalau teman-teman Ingin menggunakan Warna yang lainnya Seperti itu Oke itu Untuk di photoshop Selanjutnya Kalau kita di ilustrator Tentu ini Mudah mungkin ya Maksudnya Maksudnya ini Karena Dalam ilustrator itu Sudah Berupa Factor Jadi teman-teman Sendiri Itu akan dengan mudah Untuk mengeditnya Tinggal di Ungroup saja Dalam bentuk Layernya Ya ini sudah Di dalam satu persatu Tapi di dalam Penggunaannya Ada kedekatan Ada kedekatan Antara ilustrator Dengan Photoshop Karena memang Dalam satu produk Atau satu payung Yaitu produk Adobe Jadi teman-teman Disini Tinggal langsung Diedit saja Seperti itu Ini editable sekali Seperti yang tadi Tinggal digunakan saja Untuk text tool Dan lain-lain Sedikit info Untuk font Saya disini Menggunakan Font Oswald Dan light curly Semuanya itu Dari google font Kita coba Dilihat dulu Ini penulisannya Bagaimana Ini adalah Light curly one Ini dari google font Dan ini juga Oswald Kebetulan Yang ini Kita sudah Dibuat Kedalam Cub Kalau mau Di download Teman-teman Silahkan Nanti di google font Tulis saja Light curly Dan Oswald Sisanya Sama saja Teman-teman Desainnya Dan juga Aset-asetnya Tinggal digunakan Seperti photoshop Hanya Untuk Merubah warna Di dalam Illustrator sendiri Itu caranya Teman-teman Menggunakan Tab swatch Disini Jadi Kita Coba Perkecil dulu Setelah itu Caranya Teman-teman Tinggal Kita Buka dulu Untuk swatch Yang tadi Pada bagian swatch Kalau belum ada Teman-teman Bisa masuk Window Terus ke bawah Ada Swatch Disini Oke Kita Setelah itu Silahkan Digroup dulu Semuanya Oke Setelah demo Saya Diseleksi Lalu pada bagian swatch Ada Tombol New color group Kita klik saja New color group Dan disini Bebas ya Teman-teman Silahkan Diberikan nama Untuk color group Setelah itu Tinggal ditekan OK Dan pada bagian ini Adalah color group Yang digunakan Atau palet warna Yang digunakan Di browser ini Silahkan Lalu di klik Pada edit apply Teman-teman Disini Ada warna hitam Yang otomatis Ini berubah Jadi Cara menggunakannya Tinggal kita tarik saja Seperti itu Ini otomatis Menjadi warna semula Untuk merubah warnanya Teman-teman Bisa secara keseluruhan Seperti ini Pada Tombol edit Atau button edit Kita tinggal digeser saja Bisa dilihat Perubahannya Kalau Untuk yang ini Atau Teman-teman Juga Ingin Menggunakan Merubah Satu warna Misalkan Kita akan fokus Di warna kuning Misalkan Disini warna kuning Lalu Yang merah ini Akan diganti Menjadi warna biru Misalkan Kita masuk pada Assign Kita masukkan dulu Yang merah Yang ini Kita geser Pada bagian Yang ini Teman-teman Bisa diganti Bisa diganti Pada Garis 3 Disini Terus ada HSB Nah ini Tinggal ditarik saja Ini warna biru Yang bagaimana Yang diinginkan Seperti itu Ini bisa dilihat Warnanya sudah menjadi Warna biru Seperti itu Untuk warna Ini Misalkan Ini menjadi warna Sedikit ungu Mungkin ya Kita tarik saja Ke sebagian kanan Itu Kembali Jadi Warna yang kita gunakan Adalah warna Kuning dan Warna biru saja Itu cara Menggunakan Warna di Illustrator Kita tekan Oke Dan ini Gambarnya Sudah Berubah Untuk Yang Corel Draw Teman-teman Ini Bisa dilihat Oke Ini Sepertinya Hampir sama Dengan Illustrator Dalam Bentuk Vector Tetapi Di dalam Penggunaannya Itu berbeda Karena Illustrator Dengan Corel Draw Itu berbeda Produk Atau Berbeda Perusahaan Ini Coba kita Delete dulu Ini Teman-teman Tinggal Digunakan Saja Seperti yang Tadi Jadi Menggunakan Text tool Seperti itu Dan Masih Bisa Menggunakan Yang Lain Itu Untuk Secara Umum Sama Saja Untuk Desainnya Tinggal Dirapikan Saja Sedikit Sedikit Karena Memang Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Ini Kita Buat Di Dalam Format AI Jadi Ada Sedikit Yang Harus Dibetulkan Seperti Itu Tentu Tidak Menyulitkan Teman-temannya Dalam Menggunakan Template Template Ini Seperti itu Jadi Silahkan Yang Sedikit Sedikit Boleh Di Edit Dan Nanti Tinggal Aset Gambarnya Yang Digunakan Dan Teman-teman Disiapkan Untuk Memotret Tentu Dalam Bentuk PNG Supaya Lebih mudah Nanti Dimasukkan Karena Ini Juga Dibuat Dalam Bentuk PNG Oke Sepertinya Teman-teman Itu Dulu Bagi Yang Mau Oke Teman-teman Cara Mendownload Link Download Saya Sudah Simpan Di Deskripsi Nanti Tinggal Diklik Aja Nanti Teman-teman Akan Dibawa Ke Halaman Download Disini Ada Beberapa Informasi Sedikit Barangkali Ini Bisa Berguna Dan Tinggal Di Scroll Ke Bawah Ditekan Tombol Download Saja Disini Untuk Tombol Download Ketika Diklik Langsung Dibawa Ke Google Drive Inilah File VSD Yang Kita Bagikan Oke Itu Dulu Teman-teman Untuk Tutorial Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Salam Belajar Nesja Channel